Saya punya tetangga non-muslim sedang terkena musibah dan membutuhkan sangat pertolongan apa yang harus saya lakukan dalam posisi tersebut Setelah gini adalah tetangga yang normal hidupnya baik-baik bukannya membenci Islam memfitnah Islam, memusuhi Islam, sebab itu namanya kafir harbi mereka adalah orang yang membuat permusuhan, gak boleh kita berbaik-baikan dengan orang yang musuhi seperti itu, karena urusan agama tapi kalau berbeda agama tapi dia tidak mengganggu dan sebagainya maka dia adalah orang Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Ahwan Buya Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu Amin Saya mau bertanya kebetulan saya punya tetangga non-muslim sedang terkena musibah dan membutuhkan sangat pertolongan apa yang harus saya lakukan dalam posisi tersebut Buya Syukran Subhanallah Israf adalah agama yang indah mengajarkan keindahan termasuk mengajarkan bertetangga yang baik tetangga kita ada bermacam-macam ada tetangga yang kita punya kewajiban kepada mereka dengan bermacam-macam kewajiban tetangga saudara seagama jadi tiga kewajiban ada tetangga tetangga seagama bukan saudara ada tetangga saja tidak seagama bukan saudara cukup tetangga saja kita punya kewajiban kalau mereka lapar kita ujim beri makan kalau sakit kita ujim berikan obat beri pertolongan kepada mereka Islam mengajarkan keindahan setelah gini dia adalah tetangga yang normal hidupnya baik-baik bukannya membenci Islam memfitnah Islam memusuhi Islam sebab itu namanya kafir harbi mereka adalah orang yang membuat permusuhan tidak boleh kita berbaik-baikan dengan orang yang memusuhi seperti itu karena urusan agama tapi kalau hanya sekedar kalau berbeda agama tapi dia tidak mengganggu dan sebagainya maka dia adalah orang terhormat bahkan hartanya harus kita jaga keluarganya kita jaga dan baginda Nabi akan marah saat kita berbuat dolem dengan mereka maka anda bantu semampu anda semaksimal mungkin anda obati dan seterusnya itu yang diajarkan Islam tidak ada Islam oh dia bukan Muslim lalu gak boleh kamu tolong gak ada anda tolong dia itu keindahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kan berarti anda dengan Nabi kok urusan agama tetap seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW harus kita hadirkan dalam bertetangga dengan tetangga yang baik tolong mereka semampu anda sekuat anda demi itu menjalankan perintah baginda Nabi SAW setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahb selamat menikmati